Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Juga keselamatan oleh Allah SWT Amin Sebelum kita mulai Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Doa sebelum belajar Rabbi zidani ilman Warzuqani fahman Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku Dan berikanlah aku kefahaman Amin Terima kasih sudah berdoa bersama-sama Berjumpa lagi bersama Usazadifa pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 Tema pekan ini adalah Peraja muda karana Subtema pekan ini adalah Aku anggota pramuka Alhamdulillah kita sudah memasuki tema 8 Sesuai dengan Quran surat Al-Lukman yang artinya Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman Yaitu Bersyukurlah kepada Allah Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri Dan barang siapa yang tidak bersyukur Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi terpuji Kenapa surat ini bersangkut pautan dengan Peraja muda karana Karena sifat bersyukur adalah salah satu sikap yang dibentuk pada keanggotaan Peraja muda karana Apa sih itu Peraja muda karana? Mari kita bahas bersama-sama ya Peraja muda karana disingkat menjadi pramuka Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia Kelompok pramuka berusia 7-10 tahun dinamakan Pramuka Siaga Pramuka mengajarkan anggotanya untuk selalu bergembira Pramuka juga mengajarkan anggotanya menjadi anak yang mandiri Jenis keanggotaan pramuka Anggota biasa, anggota muda, anggota dewasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan Anggota biasa yang terdiri dari pramuka siaga Berusia kira-kira 7-10 tahun Dan biasanya disingkat dengan huruf S Serta dilambangkan dengan warna hijau Yang kedua Pramuka penggalang Berusia kira-kira 11-15 tahun Dan biasanya disingkat dengan huruf G Serta dilambangkan dengan warna merah Yang ketiga Pramuka penegak Berusia kira-kira 16-20 tahun Dan biasanya disingkat dengan huruf T Serta dilambangkan dengan warna kuning Dan yang terakhir adalah Pramuka pandega Berusia kira-kira 21-25 tahun Dan biasanya disingkat dengan huruf D Serta dilambangkan dengan warna coklat muda Nah kira-kira jika teman-teman masuk anggota pramuka Teman-teman termasuk pramuka apa? Siaga Penggalang Penegak Atau pendega Selanjutnya Ustaz Zadifa akan membahas materi bahasa Indonesia Yaitu lambang negara Lambang negara Apa itu lambang? Lambang adalah tanda pengenal yang tetap menyatakan sifat, keadaan, dan sebagainya Lambang negara sendiri itu apa ya Ustaz Zah? Yaitu lambang negara merupakan tanda pengenal suatu negara Yang menyatakan sifat dan keadaan daripada suatu negara Maka lambang negara adalah pengenal Lalu apa lambang negara Indonesia? Betul Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Garuda digunakan sebagai lambang negara Untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat Garuda memiliki warna keemasan yang menggambarkan keagungan dan kejayaan Seperti dengan tadi pengertian lambang negara Lambang negara adalah suatu tanda pengenal untuk menjelaskan atau mendeskripsikan Suatu negaranya Nah kenapa Garuda menjadi lambang negara Indonesia? Karena negara Indonesia itu adalah negara yang kuat Negara yang besar seperti burung Garuda Burung Garuda memiliki sifat yang kuat dan juga memiliki tubuh yang cukup besar Lalu jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 Antara lain 17 helai hulu pada masing-masing saya Ini adalah 17 helai silahkan teman-teman hitung Lalu 8 helai pada ekor Nih teman-teman boleh lihat disini ada 8 Lalu 19 helai bulu di bawah perisai pada pangkal ekor Dan 45 helai bulu di bagian leher Disini ada 45 helai bulu Lalu ada perisai Perisai merupakan gambaran perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan Di tengahnya terdapat garis hitam tebal yang melukiskan garis katulistiwa Perisai memiliki warna dasar merah putih Yang menggambarkan warna bendera kebangsaan Indonesia Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila Yang mana yang perisai? Ya yang ini teman-teman Yang di tengah yang berada di dada burung Garuda Ini adalah perisai Garisnya berwarna hitam yang melambangkan garis katulistiwa Warna dasar dari setiap ruangnya merah putih Yang melambangkan bendera kebangsaan Indonesia Dan juga ada 5 lambang tersebut Yang terakhir Kita bertuliskan bineka tunggal ika Semboyan bineka tunggal ika Yang berarti berbeda-beda Tetapi tetap satu Yang ditulis di atas pita yang dicengkram Garuda Ini lihat teman-teman Pitanya berwarna putih Nah Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali penduduk Banyak sekali suku bangsa Tetapi Indonesia tetap satu Yaitu negara kesatuan Republik Indonesia Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah Lambang negara Indonesia yaitu berbentuk burung Garuda Yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda Dan semboyan bineka tunggal ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu yang ditulis di atas pita yang dicengkram Garuda Ibroh memahami makna lambang negara Dua menembuhkan rasa nasionalisme pada negara Tiga memiliki jiwa patriotisme yang tinggi Empat lebih menghargai negara Indonesia Proyeknya silakan teman-teman amati burung Garuda di bawah ini Lalu silakan teman-teman membuat cerita dari informasi lambang negara sesuai EYD Ini adalah contoh proyeknya Hari ini aku belajar mengenai lambang negara Indonesia Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Kenapa burung Garuda menjadi lambang negara Indonesia? Karena di setiap bagian tubuh burung Garuda memiliki makna yang sama dengan hari kemerdekaan Indonesia Hari kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 1945 Burung Garuda memiliki bagian tubuh yang sama dengan hari kemerdekaan Indonesia Yaitu memiliki sayap dengan jumlah 17 laibulu Yang artinya sama dengan tanggal kemerdekaan negara Indonesia Burung Garuda memiliki ekor dengan jumlah 8 laibulu Yang artinya sama dengan bulan kemerdekaan Indonesia Yaitu bulan Agustus Burung Garuda memiliki 19 laibulu pada pangkal ekor Yang artinya sama dengan tahun awal kemerdekaan Indonesia Dan burung Garuda memiliki 45 laibulu di bagian leher Artinya sama dengan tahun akhir kemerdekaan Indonesia Maka jika digabungkan akan menjadi 17-08-1945 Yang artinya 17 Agustus 1945 Itulah alasan kenapa burung Garuda menjadi salah satu lambang negara Indonesia Semoga kita semua dapat mengingat hari kemerdekaan Indonesia Dan dapat menjaga negara Indonesia Agar menjadi negara yang aman dan tentram seperti semboyan bineka tunggal ikan Sampai sini pembelajaran dan materi hari ini Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan silahkan bertanya melalui Google Meet Mohon maaf apabila ada kesalahan Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Allah Doa penutup majlis Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video terlebih dahulu Semoga apa yang kita dapat Apa yang kita pelajari Dapat menjadi pengetahuan yang baru Dan menjadi ibadah juga untuk kita semua Selamat berkuasa teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih